Intro Kebakaran yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat pagi tadi, 19 Oktober 2018 telah meluduskan 20 unit rumah warga. Hampir seratusan warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan pemukiman RT4, RW3, Tiban 1, Kelurahan Patam Lestari, Sekupang ini berhasil diselamatkan. Setelah dilakukan pendataan, tidak satu pun ditemukan korban jiwa ataupun luka-luka. Kondisi rumah-rumah yang rapat dan rata-rata bangunan dibuat semi-permanen membuat api dengan cepat melalap pemukiman yang berada di lokasi tidak resmi ini. Maka Polres Tabarelang Batam, AKBP Muji Supriyadi mengatakan, petugas kepolisian bersama instansi lainnya dengan segera akan memberikan bantuan dan mendirikan tenda darurat untuk menampung para korban. Selain dari Dinas Sosial Pemko Batam, Polres Tabarelang juga segera mengirimkan dua unit tenda darurat beserta bahan makanan. Soal asal mulanya terjadi kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Warat ini, kepolisian akan segera melakukan penelitian. Selain itu, kami dapat kasih dari warga bahwa ada kebakaran di sekitar silai tadi ini, kami memutakai kepada kapal manajarannya untuk segera melakukan dan minta bantuan untuk pemenang pembakaran. Alhamdulillah kita bisa lekolisir, hanya ada 25 yang menaruh seberat, yang lainnya kita bisa kekalisir. Kita masih mengikuti informasi dari pihak Pak Lula sebagai ini, kita akan cari tahu penjual pembakarannya. Sementara itu, Lurah Patam Lestari, Muhammad Ali, begitu mendapatkan laporan kejadian, segera menghubungi Dinas Pembadam Kebakaran serta mengerahkan aparatnya untuk segera memberikan bantuan sedapat mungkin. Saat tiba di lokasi, pihaknya segera melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemko Batam dan lembaga lainnya terkait penanganan bencana. Sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran ini hanya mampu menyelamatkan sedikit barang-barang penting miliknya. Sebagian mereka ditampung di rumah-rumah tetangga yang tidak terkena musibah, para korban hanya pasrah menunggu bantuan yang datang termasuk untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Banyak barang dan pakaian mereka yang ikut hangus bersama rumah yang mereka huni selama puluhan tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.